Alhamdulillah Aleluya Sing Aleluya Aleluya All God mighty name Aleluya 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 For love of mighty day Aleluya Aleluya Oh Holy Holy Aleluya For love of mighty Who are He is the name Who are holy You are holy Holy Oh Holy Lord God Almighty Who are Is the name Who are Is the name Aleluya 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 Alelus 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 One of us of mighty day Alelus 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 Terima kasih. Selamat menikmati. 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 Amin. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Dalam amin. Terima kasih. Selamat menikmati. 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 Tapi saya bicara bagaimana pemimpin Kita sosok leader yang mendukung Yang mendukung Mendukung atlet-atlet Yang tadinya gak dianggap Tapi sekarang didukung Akhirnya ketika diberikan kepercayaan Dilangkannya terbaik Potensi yang ada dipakai Akhirnya bisa memenangkan Dan tahun ini Asyik Indonesia meraih rekor Lebih dari 30 bahkan Kita kasih tepuk tangan buat bangsa kita Indonesia Bicara seorang sendiri Karena bangsa Indonesia bangkit kan Saya sempat pelajari Saya sempat pelajari Bahwa Akhir-akhir yang menarik Bahkan dari desa Dari desa Tapi saat Dia memanfaatkan Memgunakan potensinya Potensi yang Tuhan kasih Dia Berjuang proses Seperti luar biasa Bisa membela Berjuang proses Dapat pandangan yang dia hadapi Dan menang Mereka Setiap orang punya kesempatan yang sama Tuhan kasih Setiap talenta Nah Hari ini bicara soal menangan Bicara soal potensi Bicara soal talenta Hari ini saya mau sharing Tentang talenta Apa aja sih yang Tuhan kasih Apa aja yang Tuhan kasih dalam hidup kita Mungkin Bapak Ibu sering banyak dengar Tapi Saya mau sharing di Matius 25 Ayat 14 Sampai 30 Oke Saya Oke disini gak Bapak Ibu yang Bawa kita Boleh kita baca sama-sama Saya baca yang genap Bapak Ibu yang ganjil Boleh? Boleh banti ya Boleh sama-sama ya Iya Oke Tapi sebelumnya Bapak Ibu Oke Sebelumnya Disini semuanya udah kenalan semua belum nih? Sudah kenalan semua belum? Sudah Oke Boleh gak kalau kita bangkit Ibu diri Kenalan minimal Ke depannya Belakangnya Sambil kiri Sambil ikutan Boleh? Boleh bangkit Ibu diri Satu menit Boleh satu menit Kita katakan Tuhan mengasihi Anda Iya Semuanya kenalan juga dong Iya Iya Tindakan dengan kiri Tuhan mengasihi Anda Yes Amazing God loves you God loves you Terima kasih Anda Yes Yes Nah Kalau udah salaman Udah senyum kiri kanan Udah lega Minimal sebelah kiri Sebelah kanan Udah Udah senyum Betul gak? Kadang kita kalau duduk Jadi kebakaran Karena kiri Aduh rasa gengsi Iya Mau senyum Malu Iya Tapi kalau udah Kalau udah Minimal Menghutbah Udah ngajak senyuman sekian Udah kenapa Oke Nah Kita bicara Soal perumahan Dengan talenta Tadi bicara Soal dimatius 25-14-30 Oke Boleh ditanyakan juga Saya bacanya Sebab hal Kerajaan Sohgat Sama seperti Seorang yang mau Berpergian ke luar negeri Yang memanggil Hamba-hambanya Dan mempercayakan Hartanya kepada mereka Bapak-Ibu Ujian 15 Segera Pergilah Hamba yang menerima Lima talenta itu Ia menjalankan Uang itu Lalu Beroleh Labah Lima talenta Tetapi Hamba yang menerima Satu talenta itu Pegi Dan menggali Lobang di dalam Tanah Lalu menyebunyikan Uang tuannya Hamba yang menerima Lima talenta itu Datang Dan ia membawa Labah Lima talenta Katanya Tuhan Lima talenta Tuhan percayakan Bapak-Ibu Lian Aku terlalu Oleh labah Lima talenta Maka Kata Tuhan Yang itu Kata Tuhan Yang itu Kata Tuhan Kata Tuhan Yang itu Kata Tuhan Yang itu Kata Tuhan Lalu datanglah Hamba yang menerima Dua talenta itu Katanya Tuhan Dua talenta Yang Tuhan Percayakan Kepadaku Lihat Aku telah Bukh oleh Labah Dua talenta Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam Yang menuai di tempat dimana Tuhan tidak menabur Yang memungut dari tempat dimana Tuhan tidak menanam Maka jawab Tuhannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat dimana aku tidak menabur Dan mengungut dari tempat dimana aku tidak menanam Karena itu sudah rasa sesuatu yang membuat Tuhan minta kepada orang yang tidak menabur Seperti itu ambillah talenta itu daripadanya Dan memberikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh talenta itu Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap Di sanalah akan terdapat rata dan kata gigi Berapa banyak Bapak Ibu yang sudah baca dan sering mendengar Boleh katakan tentang ini di mata Tuhan Oh banyak yang belum Ada yang udah tapi banyak yang belum Nah kalau bicara soal talenta Mungkin di sini bicara soal uang Kalau ya ini bicara soal uang Tapi mungkin kalau kita bicara soal uang Saya mau siap juga dalam kehidupan zaman now Di zaman gini Slide-nya boleh diambilkan juga Next Ini tadi yang ayatnya Next lagi Next lagi Next Oke Oke Next Oke Nah kalau kita bicara soal kehidupan zaman now Satu talenta itu Kalau Bapak Ibu bisa Itu kurang lebih 6.000 dina Ya mohon maaf kalau salah Tapi saya search juga Beberapa website juga Satu talenta sama dengan 6.000 dina Ya Dan kalau next lagi Satu dina itu sama dengan Satu upah Atau upah kerja per hari Ya mungkin pas Pak Bajar Sekolah lebih Sekolah lebih saya tahu ya Satu dina sama upah kerja per hari Oke Kalau kita next lagi Kalau kita lihat Ayah Alita di Indonesia ya UMR berapa Kurang lebih 3 jutaan lebih ya 3 jutaan lebih ya Di sini siapa yang kerja Boleh yang tangannya Yang kerja Kerja Iya Oke kerja ya UMR kurang lebih Ya 3 juta Samping Anggapannya 3 Anggapannya kita Keluatan 3 juta 3 jutaan dulu ya 3 juta kalau dibagi 25 hari Ya Artinya Kurang lebih Next Arti kurang lebih 120 juta Per hari Artinya Kalau Satu talenta Sama dengan 720 juta Kalau zaman 6 Ya 720 juta Nah kisah 5 talenta 2 talenta Jadi Tuhan Mempercayakan Ya Mempercayakan Sesuai dengan Kesanggupannya Sesuai kesanggupannya Nah next lagi Pembandingan Dari orang yang diberikan Talenta Sebelum Next Kalau yang dikasih 5 talenta Artinya 5 kali Yes Total Saya bantu hitungin ya Nah Nah Kalau yang 2 talenta 1 1 Kalau yang 1 Tadi 320 Oke Saya katakan Kali Saya bawa Plastis juga Ada video Tentang talenta Boleh bisa Bisa Kita mau lihat Sebenarnya Sebenarnya Yang video Ada judulnya Talenta Nah Baikin Bapak Ibu Sambil video Tuhan Tuhan yang tadi Mempercayakan Ada 5 talenta 2 talenta Dan 1 talenta Kita mau lihat Ilustrasinya Bagaimana Orang yang dipercayakan 5 talenta Lalu dia pergi Menjalankannya Dari 5 talenta Dari 5 talenta ini Dia jalankan Dia berusaha Lalu jadi 10 5 Tambah 5 Jadi 10 Bisa? Kalau gak bisa gak apa-apa? Gak bisa ya? It's okay Kalau kita gak apa-apa Kalau kita kita skip Oke Next Di slide aja Oke Nah sekarang Pertanyaan Tadi saya ada ilustrasi Bapak Ibu Bagaimana Digambarkan saat Orang itu Diberikan 5 talenta Dia berikan 2 talenta Dia berikan 1 talenta Pas 5 Saya gambarkan Saya ceritakan aja Pas saat yang diberikan 5 Dia pergi ke marketplace Dia pergi ke pasar Mungkin ada Bapak Ibu Yang udah lihat juga Dia pergi ke pasar Lalu dia cari Barang apanya Yang bisa dijual Dia bisa bantu jual Atau dia beli Diolah Dia beli ke pasar Yang 2 juga sama Tapi yang terakhir Pas dia dapet Dia lupa Terus dia Kubur Gitu kan Dikubur Nah sekarang pertanyaan saya Pertanyaan saya Apa yang Akan Anda lakukan Jika diberi 5 talenta Atau 3,6 talenta Apa yang Anda lakukan Boleh ada Voluntar Atau saya tunjuk Bentur interaksi Boleh Oke Bapak yang menunjuk Pak tak Explain Pak Alex Pak Alex Pak apa yang bilang Ga Jika nih Pak Bapak kerja Pak Alex, siapa yang menyebutkan? Oh bukan, siapa? Pak Aries Pak Aries Pak Aries kerja atau? Kerja Pak Aries, Pak Aries Suatu saatnya Pak, tiba-tiba bos bapak nih atau pimpinan bapak nih 3,6 M Pak Aries mau lakukan apa? Takut Takut tadi 3,6 M Saya jalan dulu ya Apa yang Pak Aries akan lakukan? Usaha Usaha apa Pak? Gorenya Gorenya Daga, dagang apa Pak Aries? Macem-macem Daga macem-macem ya Oke Bagus, responnya bagus Karena saya kasih bocoran kali ya Oke Kalau Siapa yang? Siapa nih yang mau jawab? Mau jawab gak? Atau saya tunjuk lagi? Yesy aja Yesy Yesy bapak atau ibu? Oh bapak Tersalah saya Iya Bapak Aries Apa yang akan bapak Aries lakukan? Jika Ini ada 3,6 M 3,6 M Wow Luar biasa Bapak Aries lakukan Bapak Aries lakukan Bapak Aries lakukan Tidak 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 Ini luar biasa Bisa dipercaya Bang Jadi saat-saat kalau dapet Jangan lupa jadinya Tepuk tangan bang bapak ini Ini jadinya Kalau tiga kemana dapet Di rumah ini Oke Oke Kalau gitu saya mau tanya lagi Yang belakang Yang paling pojok Kerejaan Bapak Diatakan di sini Diatakan di sini Diatakan Pak Cero Jimmy Pak Jimmy Wee Pak Jangan kira bapak Diatakan di belakang Iya Iya Pak Si Pak Apa yang akan bapak lakukan Jika Ya Pimpinan atau siapa Diatakan Tiga mau menekan Sama Masih Apa Pak Jimmy Boleh pake pendiri kita Kasih tepuk tangan Pak Jimmy dong Iya Apa yang besok Eh Baru tarak buat Ada yang lagi Ada yang utang Jangan di sini Laginya Gak enang Tau ada yang Maaf ya Pak Jimmy Saya jual Maksud lu 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 Hai sisanya sedagangnya dagang apa Pak di milihnya Sembako ya sembako gitu ya oke 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 mantap kita kasih tepung tangan dong Sampai sekarang Ubajo berarti ini semua pengelola yang baik Pak Amazing semua berarti pas banget dan Tuhan bisa percayakan Sekali lagi berikan tepung tangan buat Tuhan Arati Majestis ya Yes Minimal Pak Ubajo udah tenang semuanya Anda mentalnya disini udah berusaha Yes Is this semua Yes Oke Nah next lagi slide ini boleh Next lagi boleh Nah kalo tadi kan berarti bakal itu disini merupakan orang lain Yang bagian dari lima talenta dan dua talenta Karena mengusahkan Ya tadi memang Pak yang mengkandung loh ya kan Lagi yang memberikan kepada Pak Ubajo pasti dengan disini ditabur Ya kan Nah kalo tadi sikap yang menghuburkan talenta ya Kalau saya boleh simpulkan ya Pertama yaitu next Selanjutnya boleh Ya Orang yang menghuburkan talenta yang satu talenta tadi Yang dapet satu talenta yang dihuburkan Pertama yaitu takut Tuhannya Cuan Oh diem semua nih Takut Dia takut Tuhannya Cuan Ya Atau untung Ya Aku gak mau nih Tuhan Padahal dipercayakan Padahal udah dikip gitu kan Ya kan Mentalnya juga takut Sering kali di dunia realistik Eh realita ya Karena kita takut sama orang lain untung Ya mungkin bukan disini Di tempat lain Ya Padahal Kunci kita diberkati Kita mesti bermanfaat Tuhannya dulu Amin Kita mesti give dulu Saat Bapak Ibu kerja Kerja dulu atau dibayar Atau dibayar dulu baru kerja Kerja dulu Kerja dulu Kerja dulu Yes Kita yang takut Tuhannya untuk Mental tangan Mental tangan Mental kedua Ya Gak cek nih Udah dikipu Kalau dikubur Cek nih banget Kalau kita bahasa ini ya Saya bahasa kekinian Ngoyong 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 Tuh Wah ini Orang ada sini gak biasa Kalau itu gak cek nih banget Udah dipercayakan Dikubur Gitu kan Kita gak tau perginya berapa lama Ketituannya ya Kita gak tau perginya berapa lama Gak dijelaskan secara kita Cek nih banget Ya Udah Dan setelah itu, leksinya yang ketiga, tidak cincay, tidak cincay, leksinya yang keempat, yaitu takut, ada ketakutan, ya ada ketakutan, leksinya yang kelima, tidak mau merepot, Ini sikap-sikap dari seseorang yang mengubuhkan talenta, nah ini kita bicara soal talenta, soal uang, tapi, saya mau share juga bahwa banyak juga lho Tuhan percayakan di potensi kita, Kalau itu tadi bicara soal uang, tapi sebelum, sebelum, sebelum yang hamba-hamba ini dipercayakan uang, kalau saya mau kasih ilustrasi di video terus, tiga hamba ini kerja dulu, kerja di rumah Tuhan yang dia beresin, dia ngepel, Jadi, awalnya itu dia bukan dagang, awalnya dia kerja dulu, apa yang dia bisa, dia bukan, bisa ngepel, bisa nyapu, nyapu, untuk menulis kehidupannya, untuk menulis kehidupan, Kadang kita lupa, kita pengennya dipercayakan dulu, tapi lupa sama hal-hal sepele yang tidak bisa Saya tidak tahu potensi apa yang bapak-ibu punya Tapi kalau Tuhan sudah dipercayakan, kita bisa nafas, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa merasakan Kenapa gak potensi itu yang ada dulu dipercayakan? Pak Rumpi, saya cuma disanya ngomong, kenapa gak membicarakan hal-hal positif? Mungkin tentang makanan, pomoin makanan, atau pomoin usaha orang lain Ada teman saya, food vlogger, bikin vlog, video vlog, kerjaannya apa? Mereview makanan Ya, kalau dulu, dulu bukanya bapak-ibu tahu ya, bodan makanan, eh bodan siapa sih? Tapi saya lupa ya, pak bodan makanan, yuk segitu ya Iya, saya lupa itu ya Jadi, mereview makanan Rasanya, enak, lu saya lebih mantap lagi, kurang gula atau apa lagi Ya, itu aja diundang di sana sini dong Betul Tapi sebelum di situ, konsistensi, commitment, ya, dikenalkan Betul Bisa design, banyak designer design Ini gak usah jauh-jauh, salah satu prai akhli, ya Dia dari keluarga yang sangat-sangat biskit Ya, tapi enaknya, misalnya apa? Disuruh yang cewek namanya, namanya, Wiwi ya Perai, mendalih emas lewat pencah silat, gitu ya, pencah silat Ini dari desa, gitu ya Disuruh modeling, kayaknya ngecambung gitu Akhirnya dia, misalnya orang-orang ada Akhirnya apa? Pencah silat Dari kuasa 4S, gitu Terus, terus, terus Waktu jaman itu ya mungkin gak dikenal orang Proses itu gak spetakuler Proses itu, latihan itu gak dikenal orang Proses itu gak enak Lakin dibully Direndahkan Gak dianggap Ya, tapi ketika kita setia pada potensi yang Tuhan percayakan Pelan-pelan akan Dia fokus, ya Fokus, fokus Sampai Belakang Nah, ini dia berjuang Memenangin kekandingan Membiar bangsa Indonesia Dapat emas Dia yang dapat emas Tiba-tiba, bonusnya Bapak Ibu tahu ya, bonusnya ya Kemarin sempet diinterview Mentoran kita Pelan-pelan Peraih medali emas Dapat 1,5 miliar Dapat rumah Dapat lagi endorse dari banyak-banyak ini ya Ya, ada mobil dan lain-lain ya Ya This is same like to Maman tadi Saat dia lakukan bagian gini Saat dia lakukan bagian gini Saat dia berjuang terus Begini percayakan It's only beginning Sama seperti daun Daud Daud waktu dia lawan Goliath Dengan nama Allah Tapi mentalnya itu udah ada Waktu dimana mentalnya itu betul Yes, betul sekali Menggembalakan Belalakan